Halo, hari ini kita kedatangan silaturahmi Pak Dodi dan Mayang. Halo, Bang. Sama Abdul Fitri, Pak Dodi. Iya, bingung lagi, nolok Pak Jin. Selamat pulih batin. Mayang, gimana? Halo, bingung lagi, nolok Pak Jin. Udah ketemu gala belum? Ini sampai sekarang belum. Belum, ya. Ini kalian kan harus mendapat akses seluas-luasnya ya untuk ketemu gala, tapi ternyata tidak ya, susah ya. Susah, susah. Oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya. Saya minta diboykot aja pemberitaan tentang gala baik keluarga besan atau mertua yang disana. Karena gak ada manfaatnya. Hanya meraih gala persimpati masyarakat, tapi mereka tidak punya empati untuk mempertemukan antara kakek ini dengan cucunya, dengan gala ya. Tantanya. Tantanya, gitu. Kalau bisa diboykot jangan diberitakan lagi, dan kalau bisa gak usah ada penggalangan dana gitu. Saya yakin kalau gala kembali ke Pak Dodi dalam waktu tiga tahun tidak makmur, susah kita kembalikan. Karena mereka yang paling tepat untuk memberi kesusahan. Dan ini adalah adik dari Almarhum Balesa. Pak Dodi apa yang mau disampaikan? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Dodi Sudrajat nampaknya mengunjungi rumah Farhad Abbas pengacaranya. Yang akan menemani Dodi Banding untuk sidang Galeske Ardiansa. Padahal awalnya Farhad Abbas ini adalah pengacara mayang dalam kasus skincare. Tapi masalah skincare malah tidak dibahas sama sekali oleh Farhad. Bahkan malah menyerang keluarga Haji Faisal. Karena itulah wajar jika netizen menganggap Farhad ini hanya pansos untuk kasus ini. Dan hanya memanfaatkan Dodi Sudrajat dan Mayang untuk menaikkan namanya dan juga partainya. Partai Pandai yang bentukan dari Farhad Abbas dan Farhad Abbas menjadi calon presiden dari Partai Pandai itu. Sontak hal ini pun mengundang reaksi keras dari netizen. Bahkan ada yang kasihan sama Dodi jika hanya dimanfaatkan oleh Farhad Abbas ini. Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya. Yuk kita simak saja ke pas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, Subscribe, dan Comment-nya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu. Halo hari ini kita kedatangan silaturahmi Pak Dodi dan Mayang. Halo Bang. Sama Idul Fitri Pak Dodi. Iya, bingung ala ini nolok Pak Ijin. Namak kulit batin. Mayang, gimana? Halo, bingung ala ini nolok Pak Ijin nolok. Udah ketemu Gala belum? Nih sampai sekarang. Belum, ya ini kalian. Nah begitulah di momen lebaran, Farhad Abbas langsung menyinggung soal Gala. Membuat konfrontasi antara Dodi dan Haji Faisal. Padahal Haji Faisal sendiri sudah membuka jalan dan jalur damai untuk Dodi. Tapi karena Dodi kemudian banding, Haji Faisal menjadi panas hati lagi. Padahal dulu Dodi itu sudah mengatakan legowo dan menerima putusan apapun dari pengadilan. Tetapi sekarang berubah lagi. Karena ada bisikan-bisikan dari orang-orang di sekitarnya. Udah ketemu Gala belum? Nih sampai sekarang. Belum, ya ini kalian kan langsung dapat akses seluas-luasnya ya untuk ketemu Gala. Tapi ternyata tidak ya, susah ya. Susah, susah. Oleh karena itu. Lihatlah ekspresi Dodi. Apakah itu menunjukkan rasa susah tidak bertemu Gala. Dengan senyum-senyum begitu. Dan hanya mengatakan susah-susah-susah. Nah, senyum padahal Pak Dodi sama Mayang. Farhad Abbas juga senyum-senyum. Tidak ada menunjukkan bahwa hatinya lagi gundah. Tidak bertemu Gala. Karena memang sudah terbiasa juga. Waktu dulu saat Vanessa dan Bibi. Tidak tinggal dengan Dodi. Dodi juga sangat jarang menjenguk Gala. Artinya kenapa tiba-tiba ngotot banget. Merebut Gala dari Haji Faisal. Dan juga anaknya sendiri Aisah. Dia tidak ngotot. Dan diserahkan begitu saja kepada puput Sudrajat. Kemudian pantas saja netizen pun mengungkit Vanessa Angel yang pernah bercerita bahwa anaknya ini atau ayahnya ini memang mudah terprovokasi. Nah, inilah kata netizen yang mengomentari video itu. Benar kata Alman Humveh kalau Pak Dodi mudah terprovokasi oleh orang-orang yang belum tentu. Memang tulus membantu dirinya. Tetapi hanya ingin memanfaatkannya untuk ikut populer dalam kasus perseteruan antarbesan. Dodi Sudrajat dan juga Haji Faisal. Ini meraih Gala simpati masyarakat. Tapi mereka tidak punya empati untuk mempertemukan antara kakek ini dengan cucunya, dengan Gala ya. Tantunya gitu. Kalau bisa diboykot jangan diberitakan lagi. Dan kalau bisa gak usah ada penggalangan dana gitu. Saya yakin kalau Gala kembali ke Pak Dodi dalam waktu tiga tahun tidak makmur, susah kita kembalikan. Karena mereka yang paling cepat untuk memberi kesusahan. Ini adalah adik dari Almarhum Vanessa. Pak Dodi apa yang mau disampaikan? Dan kemudian inilah komentar-komentar netizen saat video itu di-upload di akun Lambe Tura. Mereka cocok, sama-sama gak berguna. Sama-sama makhluk astral. Kumpulan para penyakit hati. Pasukan gagal membina rumah tangga. FYI bukan susah. Dianya sendiri yang malu datang ke rumah Pak Haji Faisal. Sudah kasih THR belum ke Gala Om. Yang perlu diboykot mahlupada. Maaf atas kelalaian kami pihak RSJ. Melepas pasien kami mohon bantu diantarkan ke RSJ terdekat. Paling minta THR ke Hegala. Stop ngelem. Pansi. Yang bener. Muka-muka tembok semua. Segitunya nyari panggung sampai rela dihujat. Dicaci tapi mereka tetap kebal miris. Caper sekali hat-hat. Curiga Farhad lagi ngincer mayang nih. Lagi coba ngambil hati Om Dot. Mending boykot elu sama komplitan Dodit. Dia lagi gak bisa makan guys. Jadi maklum aja kumat. Lagi sakit jiwanya. Gak kelar-kelar nih Pak D. Gak nyenggol gak makan ya hat. Ketika dua bapak minus bersatu. Kalau gak boleh ketemu. Maren pas ke rumahnya Pak Faisal diumpetin itu gala. Ada bisa aja nyari duitnya mayan buat memasukkan. Sepi job. Beliin gala baju lebaran gak. Wong baken mas lawanai betah di rumah Pak Haji. Gimana mau boykot. Boykot aja si Abas ini dah. Kelab lah. Jaka sembung bawa golok gak nyambung bok. Lu tuh gak diajak Bas. Yang ada yuk kali yang diboykot sama Dodot. Dodi kapan dapat karmanya ya. Mandi Dod. Caper si Farhad. Mending boykot Farhad Abas sama Dodi. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin semua. Kecuali Dodot. Alah Pak Farhad dan Pak Dodi. Kalau gak senggol keluarganya Pak Haji. Kan gak diap. Menghilang. Tenggelam. Hu hu hu. Harusnya yang diboykot tuh Farhad Abas. Goblok salah rumah. Kalau mau ketemu gak lah. Cara yang terbaik itu deketin aja. Gak usah direbut. Tunjukin kalau kamu. Juga kakek yang baik. Dan suatu saat Pak Haji akan terbuka kok. Mengalir sesuai waktu aja. Jangan dikit-dikit pengacara. Kalau kayak gini kan urusan gak selesai. Selesai. Lo yang diboykot. Kocak lunjir. Udah gak laku cari-cari sensasi. Orang kayak gini jangan kasih panggung. Kasih kursi aja biar duduk di belakang panggung. Lo nya aja nyusahin diri. Nyari panggung tapi gak ada tanggapan. Gak kelar. Kelar. Bosen. Yang ada lo yang diboykot. Mantap. Lanjutkan Pak Dodi. Sudah pas. Bapak duet maut sama Pak Farhad. Lu sama dorot yang harus diboykot. Cucunya udah hidup terjamin. Mending cari istri lagi. Yang perlu diboykot lu hat. Noh. Diundang Mbak Nana noh. Anak kandung lu sendiri di jenguk kagak. Kagak kan? Caper banget ya Allah. Orang kayak gini. Apa sih? Kayaknya banyak kasus keluarga yang kayak gini. Tapi ini hebohnya seantai roh jagad raya. Siapa lu nyuruh-nyuruh? WKWKWK. Dia gak bermanfaat padahal. Minta THR kayaknya ini mah. Yuk guys kerjaan baru habis lebaran. Boykot Dodi Sederajat. Kita gebuk gename-ame aja kali ya. Kata Bagas. Masyarakat juga tau kali mana yang baik, mana yang gak. Begitulah komentar netizen di Lambitura.